Kenapa dokter Clara menolak melakukan tes karbon? Ada otoritas tertentu yang tak ingin kita mengetahuinya. Siapa yang punya power untuk melarang dokter Clara melakukan tes karbon? Kenapa dokter Clara ditugaskan di ciraus? Ini pasti bukan sebuah kebetulan. Satu yang harus kalian ingat dalam dunia intelijen, tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan adalah sebuah rangkaian peristiwa yang telah dirancang dengan sempurna. Ini adalah pembunuhan masal. Untuk apa komandan? Apa kamu gak pernah belajar agama? Kenapa ada pembunuhan masal bayi laki-laki di jaman Fir'aun? Karena Fir'aun bermimpi komandan akan lahir bayi laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaannya. Ya, itu juga lah yang terjadi dulu di ciraus ini. Penguasa ciraus pada masa itu takut. Lalu dibunuhlah semua bayi laki-laki yang lahir di ciraus. Paham kamu sekarang? Dokter Clara menolak untuk melakukan tes karbon atau karbon dating. Jika kita tahu berapa lama rangka itu terkubu, semua pertanyaan yang ada di belakangnya akan terjawab dengan mudah. Dokter Clara pasti terlibat dalam konspirasi global ini. Golden Tilt kemudian dihanyurkan ke sungai sampai Cibareko. Sekarang Golden Tilt sudah besar. Mungkin sudah dewasa. Sudah saatnya dia dikembalikan ke ciraus. Mereka ledakan nuklir di suatu tempat sehingga menimbulkan gempa. Gempa itu kemudian mensträger terjadinya longsor di Cibareko. Dengan adanya longsor itu, Golden Tilt kembali ke ciraus tanpa ada yang mencurigai. Mereka merencanakan semuanya ini dengan rapi. Sekarang kita cari sungai di ciraus. Masuk saat komandan! Dut, komandan te kayaknya ngawurnya. Kamu pikir aja baik-baik. Masuk akal apa enggak? Buat saya sih masuk akal banget, Ruth. Iya sih, masuk akal. Yuk, buruan! Selamat menikmati! Terima kasih.